Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya ilham di channel auto pedal ajbms oke di project pemahasan kali ini saya akan sharing ya masalah mounting mounting mesin genset ini standarnya itu bautnya yang ini pendek dan standar dari originalnya mesin genset 6500 watt itu dia panjang dan ini akan saya ganti dan jadinya seperti ini sudah beda nah bagi sobat semua yang mengalami hal seperti ini sobat jangan khawatir jika tidak ada baut aslinya baut originalnya kalian cari aja baut 14 kalian buka ini lepas dan kemudian pasang saja baut 14 nya itu dari bawah nah karena saya hanya ingin menggunakan ini saja ya yang ada pun hanya ini kalau ada pun kalau harus menggunakan baut 14 dan buru 14 itu harus membeli lagi saya menggunakan yang ada saja nah disini saya akan nah disini saya akan cuma melepas ini akan saya informasikan ya bagaimana cara saya melepasnya kepada akan saya informasikan kepada sobat semua ya cara saya itu seperti ini siapkan landasan dan kemudian dan kemudian pukul ya nah ingat pukulnya itu usahakan jangan menyentuh yang bulatan ini salah pukul oke untuk melepasnya jangan sampai salah ya posisi mounting itu nanti dudukannya seperti ini maka yang akan saya lepas itu yang ini oke hampir saja tadi salah oke seperti ini oke sedikit lagi harus menggunakan tang agar tidak terlalu berbahaya terlalu berbahaya Oke, akan keluar Oke, semua sudah lepas ya Seperti itu tadi caranya Pukul saja ya Walaupun akan ada Bengkokan akibat dari impactan Pukulan kita Selanjutnya Pasang Bautnya Nah, sobat jika tidak ada yang seperti ini Beli saja baut 14 ya Dan nombor 14 Oke, kemudian dipasang Nah, begini cara saya Memasangnya Oke Oke Oke, sama-sama Sedikit Sedikit ini ya Agak sedikit Sulit Harus betul-betul Tepat Memukul dan posisi dudukannya Oke Ini pada bagian Tepi ini Sudah saya Perkecil lagi ya Menggunakan gerenda Pada bagian tepi ini Sudah saya Perkecil lagi Menggunakan gerenda Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.